Sebegian yang mulia. Baik, langsung Bapak Nas ya Pak yang di lapangan ya. Yang mulia Pak Parip. Baik, terima kasih Ketua. Sedikit saja ini Pak Menko PMK, Pak Menko Ekwin, Bementeri Keuangan dan Bumensas. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak dan Ibu hadir ke sini. Itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin, mohon bisa di respon. Dengan izin, dengan penugasan, atau dengan sepengetahuan Presiden? Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Silakan Pak Menko. Pertama kami hadir di sini karena undangan dari yang mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Dan sepengetahuan Bapak Presiden. Kita tembusannya memang ke Pak Presiden. Jadi itu sepengetahuan Bapak Presiden karena undangan dari yang mulia, Mahkamah Konstitusi. Pak PMK juga begitu sama ya? Ya aman sama kan Pak? Yang mulia. Ibu Menteri Keuangan? Sama ya. Ibu Mensas? Mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, silakan Pak Saldi. Terima kasih. Ini sebagai catatan saja ya, untuk kita semua termasuk, terutama untuk Pak Menteri dan Bu Menteri. Jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan. Jadi nanti itu akan membantu kami, Mahkamah, untuk mengambil posisi Mahkamah di mana. Nanti susunan struktur jawabannya kira-kira begini. Ini dalil pemohon, itu kemudian dijawab oleh termohon, kita akan jelaskan apa jawaban termohon. Kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait, kita akan ambil. Apa yang dijelaskan oleh Bawaslu. Karena ada pemberi keterangan, maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan, akan kita sampaikan di dalam putusan itu, baru kemudian apa posisi Mahkamah terhadap semua itu. Makanya kami mengundang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Nah itu, jadi itu pentingnya. Jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini, fakta ini, itu semuanya ada dalam permohonan. Jadi kepentingannya untuk membantu kami, Mahkamah, untuk menjawab permohonan itu, untuk memutuskan permohonan ini. Jadi kalau misalnya ada yang menanya Presiden ke sana, karena begitu yang didalilkan. yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga perlu ada kejelasan bagaimana Menteri-Menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Baik dari Pak Mewajir cukup.